assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama channel dikman pun lama kali ini kita akan jalan-jalan ke bandung utara air terjun cipere di daerah subang yaitu di daerah lembang lebih dikit ada namanya sari atar sebelum sari atar dari arah bandung kita ketemu pemandian ataupun mukolam renang yang arahnya namanya gracia sebelum menuju gracia ini yang kurang lebih 900 meter baru menuju gracia itu ada jalan setapak menuju air terjun ini dia arah menuju gracia dan kita akan lihat perjalanan kita menuju air terjun ini dia pemandangan suasana menuju air terjun kita pemandangan kebun teh dengan cuaca yang cukup mendung beratap tidak hujan agar kita bisa sampai ke tujuan dan menikmati air terjunnya kita sampai di lokasi pintu masuk air terjun jadi air terjun ini namanya air terjun cipere atau jurung cipere kalian kalau mau pakai motor bisa sampai ke sini dan bisa parkir di sini ada penjaganya masih ala kadarnya karena saya rasa ini belum pernah atau belum dikelola oleh pemerintah sehingga masih dikelola oleh warga lokal tiket masuknya 10.000 rupiah per orang ini adalah tangga turun masih aman tidak terlalu curam walaupun memang masih tanah ya dan ada beberapa penyangga dalam bentuk balok kayu disini kita lihat masih pemandangan kebun teh bisa kebayangkan kalau lagi ada matahari atau mungkin sunrise akan menyenangkan kalau kita lihat nanti ada beberapa lokasi yang disediakan untuk spot foto dengan latar kebun teh kita akan coba visit gimana sih penampakannya yang memang sudah dibuatkan oleh pengelola dari tempat ini cara sekilas dari kejauhan kita bisa lihat ada terjunnya ini ada beberapa jalan yang di-close karena mungkin pertimbangan tidak aman which is bagus karena berarti mereka cukup peduli dengan kondisi keamanan atau keselamatan dari pengunjung oke kita lihat lokasi menuju spot foto ini dia saungnya dibuat mas warga sekitar dengan kayu-kayu dari pohon dan bambu dan kita bisa lihat pemandangan sejuknya kebun teh serba hijau yang ada di daerah subang syariater ini ini arah menuju tangkoban perahu ketinggian angin cukup pencang karena hari ini kita berangkat agak siang ya jadi gak terlalu pagi yang berpotensi hujan so pertimbangkan saat akan berkunjung ke sini pukul berapa waktu yang tepat buat datang ini bagian dari angkutan yang saya bawa karpet dan minuman karena rencananya kita mau makan ngampar alias botram kalau bahasa Sunda dan kita sudah bisa lihat air terjunnya dari kejauhan gak jauh ya dari lokasi kita turun dua balikan tangga kurang lebih 50 meter untuk yang darurat selalu ada pop mie yang bisa menemani di warung si ibu ini ada satu warung yang tersedia untuk teman-teman yang kalau gak bawa apa-apa bisa kopi ataupun makan indomie pop mie dan lain-lainnya ya sungguh khas marah aku kepadamu hidup adalah tentamu selalu saja tentamu sepertinya kau adalah candu ini kondisi air cukup bersih ya mengingat lokasinya juga masih di daerah perkotaan tapi mungkin karena kondisi bawahnya juga karena bebatuan oh kemana ya ini ada musholat juga dan toilet umum piknip macam ini bisa jadi satu gateway buat kalian yang memang udah bosen di rumah tapi lagi cari lokasi yang aman dan mungkin cukup private ya ini bisa kita lihat kita cuma sendiri disini satu keluarga maksudnya mungkin kalau bagian dikit saya rasa gak terlalu rame kondisi sekarang itu kondisi air sebetulnya seperti yang kalian bayangkan atau kalian nikah ini mungkin karena kondisinya di bawahnya itu tanah atau lumpur jadi udah sempat diobok-obok sama anak-anak jadi lumpurnya agak naik namanya anak-anak kalau mau main air siapkan aja dulu sabun buat bersih-bersih sabun mandi ataupun sampel kita coba lihat ada dua tahapan sebetulnya menuju curug ini menampakkan menuju level satunya kalau saya boleh bilangin level 2 nampak atas dari perjalanan saya dan kita bisa lihat kondisi tangga menuju level 1 ini saya rasa gak kalau anak-anak agak sulit kali ya tapi kalau remaja atau dewasa saya rasa tidak terlalu sulit mencapai level 1 di sini level 2 saya rasa lebih dalam ya dari yang di bawah dan saya kita tadi diskusi juga sama ibu warung yang memang temaja terasa biasanya banyak yang berendam di sini untuk kedalaman yang lebih daripada yang di bawah oke that's weekend get away kita cukup menyenangkan bisa menghirup udara segar bisa dapet suasana baru dan yang penting bisa kumpul barang itu review kita di Curug Cibere inget jangan lupa family time dan jagalah kebersihan